Hai balik lagi di channel aku Esther Wijaya yuk masuk Hai aku balik lagi di kamera di video kali ini aku pengen sharing ke kalian October Favorites jujur ini nggak terlalu banyak karena kan aku juga lagi jerawat jadi aku nggak bisa coba terlalu banyak produk kayak misalnya makeup skincare gitu-gitu karena aku itu lagi jerawat jadi aku intens banget untuk pakai obat jerawat glowing potion punya obat jerawat ini bagus banget karena dia itu gentle nggak bikin kering kulit sekitar tapi kalau misalnya kalian pakai terlalu sering kayak setiap hari dalam jumlah yang banyak potensi dia mengeri itu bisa tapi nggak 12 kali pemakaian itu mau agak lama baru bisa kering dan itu menurut aku adalah hal yang wajar ya kalau misalnya kita terus-menerus pakai obat jerawat cukup cepat untuk mengempeskan dan membuat jerawat itu dari merah menjadi lebih ada bernanah itu dia ampuh aku pakai ini pagi dan malam pokoknya setelah aku mandi sebelum aku tidur skintifik obat jerawat ini aku juga suka karena dia itu selembut yang glowing skintifik ini dia agak lebih cepat di jerawatnya misalnya yang glowing ini kalian butuh satu setengah hari untuk jerawat itu matang dan pecah nah ini tuh dalam semalam kalian pakai dia matangnya sangat cepat itu aku ngerasain tapi hampir mirip-mirip keduanya teksturnya gel yang ringan dan nggak keringin kulit sama sekali tapi memang penyembuhannya nggak bener-bener secepat yang kayak Agnes Cilling Gel yang aku pakai tapi Agnes Cilling Gel itu buat kering sih kayak satu kali satu dua kali pemakan kalian udah langsung kering tapi jerawatnya juga sembuh lanjut ada lip balm ini dari Sebamed lip balm aku juga suka dengan produk Sebamed ini karena SPF nya dia tinggi melembabkan bibir dia juga lembab tapi bukan tipe yang super glossy bukan yang kayak super ringan dia ringan cuma waktu kalian oles bukan yang selicin itu ini bisa dipakai untuk bibir yang pecah-pecah yang kering yang sensitif pH seimbang juga yaitu 5,5 wangi botanical oil yang cukup harum ini nggak menyengat sama sekali terakhir itu ada lip mask dari yang Emina kalau misalnya pakai Sebamed ini untuk tidur ini nggak semelembabkan lip mask karena memang lip mask kan ada tekstur khususnya dia membuat bibir aku bener-bener licin dia ada pink alaminya juga dan pas pagi dilap pakai toner dan kapas bibir super halus licin dan lembut untuk stiker HP bulan ini kayak gini ini bukan phone case akhir-akhir ini aku suka pakai satu softline softline yang warnanya clear atau transparan di mata aku kalian lihat aku juga pakai kayak nggak kelihatan apapun ini coklatnya coklat dari mata aku aku suka softline I love in yang transparan ini karena memang dia sangat menyatu dan melembabkan di mata aku kalau misalnya softline warnanya itu juga enak cuma aku ngerasa bahan softlinennya agak beda kalau bahan softlinennya warna aku ngerasa dia itu kayak ada feel plastiknya di mata jadi masih ada kecenderungan untuk kadang aku ngerasa ganjel atau kering itu yang aku alami kalau misalnya yang transparan ini di mata aku tuh ngerasanya kayak puding jelly puding yang bener-bener lembut banget jadi dia menyatu di mata aku sama aku pakai ini 8 jam tanpa aku tetes mata dia aman-aman aja untuk makanan aku suka my roti yang roti tawar aku suka karena dia teksturnya lembut halus banget biasa aku makannya itu menggunakan mentega dan gula sama aku juga suka nasi siram Pak Yu itu ada di Grab dia kayak gultik gitu memang ada menu gultik ala Pak Yu nah itu yang aku suka gultik itu dia ada pakai daging sapi yang dipotong kecil-kecil enak banget tuanya untuk lagu aku suka lagu running up that hill ini hasil cover dari sam sui dan kesei braves Tuhan sanggup atau God is able dari Hillsong Indonesia bacanya jid atau jid ya pokoknya gitu judulnya dance now untuk youtube aku suka nonton adfasian adfasian itu dia channel youtube tentang membahas isu-isu yang ada di dunia ini gitu isu tentang hal yang sedang viral atau hal-hal yang kontroversi segala macem nah itu dia bahas itu channel orang luar Tina Helina ASMR ini tentang ibu-ibu yang makan-makan dalam jumlah yang banyak aku suka aja makanan dan cara dia makan semuanya buat lapar STEEZY itu kayak channel dance tapi aku di STEEZY ini lebih fokus nonton yang bagian Jay Park Ren Crystal Logo aku suka STEEZY Ren nya dan channel Ren Crystal Logo nya sendiri dia itu adalah dancer ada satu K-pop kalian tau gak? Ilas harusnya kayak gitu bacanya aku suka K-pop ini yang paling aku suka itu adalah lagu Ilas Creature dia kan banyak member tapi yang aku sering nonton fancamnya itu ada tiga orang ada Won Hyuk, ada Won Jun, dan Ranul kalau Netflix aku jujur gak gitu banyak liat aku lebih ke My Hero Academy nya tapi season-season terakhir nah itu pun dia udah selesai di pertarungan intinya dia langsung selesai season nya terus gak berlanjut lagi nah disitu aku harus tunggu gak tau berapa lama sampai dia ada buat lagi yang baru tapi aku bakal tetap setia menunggu My Hero Academy itu anime tentang semua orang yang pengen menjadi pahlawan, persahabatan, saling melatih diri, dan yang lainnya Jeff Dahmer seorang serial killer melakukan kejahatan di dalam suatu apartemen banyak banget korban jiwa khususnya laki-laki dan yang paling kasian itu ya korban-korban ini dan tetangganya itu tuh tetangga yang tinggal sama dia bertahun-tahun yang harus mencium aroma tersebut jadi gitu sih yang aku nonton jadi segitu aja videonya semoga video ini berguna dan bermanfaat untuk kalian jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan aktifkan loncetifikasi supaya kalian tau kalau misalnya aku ada upload video baru lagi oke, bye-bye bye